Oke baik, thank you Pastor Eri yang diberkati banget. Para penuhai diberkati hari ini? Wow. Pastor Eri kita seperti biasa ada Q&A. Nah kali ini ada beberapa teman-teman yang mau nanya nih. Pertanyaan pertama nih Pastor Eri. Pasti semua orang rindu menjadi seorang penuhai. Boleh gak dibantu untuk beberapa hal praktikal sehari-hari supaya kita menjadi penuhai yang baik? Baik. Jadi saya langsung jawab ya. Jadi sekitar tujuh atau lapan tahun lalu ada seorang hamba Tuhan bilang gini sama saya. Eh anak muda mau gak kamu dipakai sampai bangsa-bangsa? Dalam hati saya siapa yang gak mau? Mau gak? Langsung saya bilang mau. Apa syaratnya? Dia kasih saya satu saran yang berhasil gitu. Jadi akibat sarannya itu ada beberapa negara lah pernah undang saya pelayanan. Dia bilang gini. Kalau kamu mau dipakai bangsa-bangsa pertama, beresin dulu kamar tidur pribadimu dulu. Saya pikir sebut ayat enggak. Jangan terobos lampu merah. Jangan lawan arah. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan datang terlambat. Gak mungkin kamu bisa bisa dipakai Tuhan sampai bangsa-bangsa. Kalau kamu tidak mulai dari karaktermu dulu. Sebagai contoh dan teladan. Lihat kakimu. Langkah itu layak gak diikuti oleh orang-orang sekitar kamu. Orang-orang lihat Tuhan gak dalam kamu. Tetangga kamu lihat Tuhan gak dalam kamu. Wow. Saya pikir saya terima nubuatan. Saya udah siap-siap nangis dan rebah. Ternyata itu kalimatnya. Jujur sangat sulit diterima gitu. Maksudnya hal-hal kayak gitu. Tapi gak ada jalan lain. Karena kita penuhai. Kita bertanggung jawab membangun sebuah integritas. Sebagai ukuran keberhasilan pelayanan. Bukan aktivitas. Jadi hal praktis adalah bangun kualitas. Praktis yang baik. Keluarga. Mulai dari keluarga. Saya setiap kali keluar rumah. Saya minta izin sama anak saya yang baru umur 7 tahun. Supaya apa? Supaya dia tahu pentingnya minta izin. Kalau dia gede nanti. Karena dia juga seorang penuhai. Saya didik anak saya. Saya peluk anak saya yang perempuan. Supaya apa? Dia harus tahu mana pelukan nafsu. Mana pelukan tulus. Dari bapaknya. Saya pastikan saya tidak hidup dalam dua identitas. Jangan sampai nih saya pulang disini. Saudara bilang aduh keren banget nih. Tapi waktu saya sampai rumah. Anak saya bilang. Ma ada om tuh pulang. Saya akan batalkan semua pelayanan saya. Saya akan berjuang jadi orang hebat di rumah dulu. Saya hidup dalam dua identitas. Di luar rumah orang terkagum-kagum. Sampai rumah keluarga saya terkaget-kaget. Beda di luar. Beda di rumah. Jadi tidak ada hal yang bisa dibangun untuk menjadi seorang penuhai. Kecuali membangun integritas dan karakter. Sebagai acuan keberhasilan dalam pelayanan. Wow. Thank you Pastor. Oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pastor. Saya punya hambatan ketika menjadi penuhai. Yaitu ego dan kesombongan. Sehingga suka menganggap diri lebih baik dari orang lain. Bagaimana cara saya mengatasinya nih Pastor? Pertama. Ijinkan orang intervensi kita. Kan makanya pelayanan tuh kan sebenarnya gini. Kita latihan dalam hidup ini yang kita pikirin bukan cuma diri kita. Kalau saudara tugas singer hari ini. Saudara mau lagi sakit gigi. Mau lagi gak ada duit. Mau apa. Waktu saudara mulai mimpin pujian atau singer. Saudara sedang dipaksa untuk mikirin orang lain juga. Gitu. Makanya pelayanan gak ada gontok-gontokan tuh gak mungkin. Gak mungkin. Tapi yang buat mahal dalam pelayanan apa sudah. Eh kita tau nih ya kita selek nih. Misalnya damai dulu. Nanti ributnya kita lanjutin nanti. Pelayanannya bertumbuh karakter kita bertumbuh. Bukannya oke saya cari tempat lain. Gitu. Iya ya. Iya kan makanya kan kekuatan pelayanan disitu. Pacaran sebelum pelayanan berantem. Didamai dulu. Nanti lanjutin lagi perangnya. Kalau bisa jangan perang lagi. Tapi pelayanan tuh momen kita mikirin orang lain gitu. Saya juga gitu. Mau lagi apapun pokoknya disini wajib senyum. Ada suka cinta. Ya mau gak mau ngomong ada lah. Bener gak? Semua diberkati mas aku ngomong enggak. Jadi rasanya gereja itu akan jadi laboratorium. Untuk kita menjadi petarung-petarung hebat. Makanya mending bertarung kuat di dalam gitu. Lalu kita jadi petarung di luar dibanding baru setengah jadi. Cabut-cabut. Bertarung lah disini. Gitu. Oke baik. Thank you Pastor. Pertanyaan terakhir nih Pastor. Bagaimana pendapat Pastor terkait dengan potensi resiko yang harus kita terima ketika kita berada di titik krisis orang lain? Baik. Sekarang gini. Patokan dari pertanyaan itu adalah Yesus. Boleh gak? Oke. Sekarang Yesus nanggung apa untuk dia mau menjangkau kita? Pasti dong ada image-nya juga. Apa ya? Kalau orang bilang ada manajemen resiko ya. Tapi itu konsekuensi penuhai. Makanya penikmat akan komplain. Kalau saya lihat video penangkapan coki. Itu sebenarnya saya on the way ke rumah itu. Itu kalau ketangkep bareng saya. Saya gak bisa bilang Pak Polisi saya adalah mentor rohani. Karena ini adalah rencana tuh dibawa saya. Di BAP saya. Di tes urin saya. Kalau saya dampingin seorang yang gay misalnya. Dan ini pernah terjadi. Saya lagi ngobrol di tempat terbuka. lewat beberapa hamba Tuhan. Yang tau saya dan tau dia. Lalu dari jauh. Terus pergi. Saya gak bisa jelasin. Dia sudah ambil kesimpulan sendiri. Wah ini gay nih. Gak apa-apa saya telan. Saya mendingan dapet image itu. Dibandingkan saya kehilangan waktu dengan orang-orang yang punya kesempatan terima Tuhan. Begitu. Jadi kalau ngomong ini. Ya memang. Kalau saudara mau pertanyaan jujur. Ya saya akan. Saya akan. Sampaikan bahwa. Itu resiko. Saya di teror polisi. Di teror bandar. Saya. Istri saya di ancang. Anak saya juga pernah dapet teror. Saya ngalamin begitu banyak hal yang gak mudah. Masuk dalam ranah toleransi. Kena juga dari circle sana. Masuk dalam ranah narkoba. Kena juga gitu. Punya timnya gak ada. Gak semua leader mau support. Dari bawah kena. Dari sini kena. Dari sana kena gitu. Tapi itu resiko. Makanya ketika saya kembali kepada identitas. Ya jelas lah normal. Normalnya penuhaya kayak gitu. Kecuali saya penikmat. Saya komplain. Loh kok kayak gini. Ya kan. Makanya. Tapi kadang-kadang bosim malakama. Ketika saya mulai menjelaskan sesuatu yang lebih real. Biasanya bubar gitu. Aduh. Tadinya baru mau komitmen nih. Ntar dulu deh. Jadi gitu lah. Oke. Thank you Pastor. Kasih plus dong. Para penuhai. Kasih plus dong ya. Terima kasih sudah menonton!